Halo Sobat Tenta Service, jumpa lagi di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing. Di sini saya punya alat namanya center UV atau lampu UV ya. Jadi fungsinya ini untuk pengering lem UV ya. Ini lem UV ini. Jadi ini seperti center apa ya, lampu. Seperti lampu motor ya, langsung kita buka aja. Ini dia, bentuknya seperti... Bisa dibilang seperti lampu ini ya, aksesoris motor ya teman-teman. Tapi ini lampu UV dengan sinar UV. Jadi di sini kali ini saya mau sharing cara menggunakannya ya teman-teman sekalian. Kita lihat ini center UV-nya. Dia menggunakan USB ya, port USB kabel. Ini cabelnya cukup panjang, sekitar 2 meteran ada ya. Nah kemudian di sini ada dikasih 2 buah karet. Ini sepertinya pengait untuk nempelin ke sebuah ini ya, bracket atau tiang ya gitu ya. Tapi ini nggak usah kita gunakan. Nah ini dia. Jadi... Ini dia lampu UV-nya. Nah di sini ada sebuah tombol on-off ya. Di sini ada sebuah tombol on-off ini untuk... Untung apa ya... Menghidupin... Untuk on-kan tegangan yang dari USB ini teman-teman. Sementara di sini ada satu tombol tepat di belakang center-nya ini. Ini untuk mode... Mode cahaya... Satu apa aja? Satu sinar. Dan ini yang satu lagi. Jika kita tekan dua kali itu akan gedip-gedip ya. Nah saya menggunakan... Di sini saya menggunakan charge biasa. Ini charge HP biasa. Untuk apanya? Sumber tegangannya ya. Nah teman-teman sekalian. Ini saya gunakan charge biasa. Jadi kali ini saya mau... Coba untuk mengeringkan lem UV... Di jalur. Di sini saya sudah ada beberapa contoh ya. Saya mencoba menjumper. Jadi saya sini kali ini seringnya untuk... Coba mengeringkan lem... Di bagian kabel jumper ya. Di sini saya ada menjumper jalur di... Flexible LCD. Kemudian di sini jalur PCB. Di sini juga jalur PCB ya teman-teman sekalian. Oke. Saya colokin dulu ya. Nah. Yang pertama saya mau jelasin... Di sini... Oke. Kita lihat dulu lah ya. Bagaimana ininya cahayanya. Ini coba saya hidupkan. Ini... Tombol yang ininya dulu. Saya tekan. Nah itu sudah hidup. Ada indikator lampu di belakangnya ya. Bisa lihat. Kita matikan lagi. Coba kita hidupkan ya. Nah itu ada muncul lampu indikator ketika kita nyalakan tombol... On-Off yang di kabel. Nah selanjutnya... Coba kita tes sekali. Tekan sekali. Nah itu hanya satu mode cahaya. Tapi kalau yang kedua itu... Kedip-kedip. Oh sorry. Nah ini yang kedip-kedip. Yang ketiga ya. Nah. Ada cahaya ini... Agak redup. Pertama terang ya. Ini agak redup. Dan ini gedip-kedip ya. Nah. Yang saya gunakan itu yang mode satu ya. Yang terang ini seperti ini. Oke. Teman-teman. Disini saya akan kita mulai coba... Mengelem UV di jalur fleksibel yang sudah... Showback ini sudah saya jumper ya. Jadi ini contohnya sudah saya jumper. Bercepat aja. Karena kita disini sharingnya untuk... Cara menggunakan lampu UV ya. Bukan untuk menjumper. Oke. Saya atur kamera dulu biar lebih gampang kelihatan. Nah teman-teman. Ini kita sudah fokus ke objek yang akan kita lem. Disini objeknya itu fleksibel yang sobek ya. Itu ada sobek. Nampak kelihatan sobek. Ini sudah saya jumper. Sudah saya jumper. Sekarang kita... Mau mengelam ya. Coba kita lem UV. Disini saya menggunakan lem UV ini ya. Sorry. Lem UV... Lem UV... Relief... 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 RL-UPH900B. Itu untuk tipenya ya teman-teman sekalian. Oke. Sekarang kita... Saya gunakan wadah... Wadah plastik ya. Untuk alas... Ininya ya. Sorry. Alas... Lem UV-nya. Biar nggak kececer. Nah sekarang kita coba. Kita kasih lem UV-nya. Saya gunakan pinset disini. Langsung kita kasih aja. Dimana jalur yang... Saya jumper ya. Jadi fungsinya... Lem UV kan... Untuk ini ya. Sebagai pelapis ya. Pelapis... Jalur atau... Bekas solderan... Yang... Memang harus ditutupi... Agar tidak terjadi... Short ya. Atau menempel dengan yang lain gitu. Nah ini... Bisa dilihat. Nah kalau untuk seperti ini ya teman-teman sekalian. Proses pengeringannya... Paling 5 menit ya. Karena nggak banyak ya. Ini paling sekitar 5 menit. Karena ini tidak... Tidak tebal ya. Hanya... Sedikit. Nah ini sudah selesai. Saya apa... Saya berikan lem UV-nya. Sekarang selanjutnya kita... Ini ya. Kita... Nyalakan center UV-nya. Oke. Langsung kita... Suntar. Kita ini dulu ya. Sebentar teman-teman sekalian. Oke. Ini kamera sudah saya jauhkan. Jadi ini dia tadi teman-teman ya. Sebentar kita lep dulu. Ini ada sedikit. Jadi ini... Ini contohnya tadi yang sudah kita lem ya. Nah ini contoh yang sudah kita lem. Sekarang kita lakukan pengeringan. Jadi pengeringan ini hanya sekitar 5 menit ya. Tidak usah lama-lama. Ini sudah nyala. Langsung kita tempelin aja. Kita tempelin aja langsung di... Objek yang sudah kita lem tadi. Kita biarkan sekitar 5 menit. Nah jadi ini prosesnya saya skip aja. Biar cepat ya teman-teman sekalian. Kita tunggu 5 menit dari sekarang. Oke. Ini sudah 5 menit ya. Saya gunakan stop 4 jam. Ini sudah pas 5 menit. Coba kita angkat. Kita matikan terlebih dahulu. Coba kita cek sekarang ya. Ini dia. Sudah 5 menit kita cek. Nah hasilnya sudah kering ya. Ini sudah benar-benar kering. Coba saya kering pakai pisau ya. Jadi ini sudah benar-benar kering teman-teman sekalian. Pas waktunya tadi 5 menit ya. Nah itu sudah kering. Sorry. Nah. Nah itu hasilnya sudah benar-benar kering. Jadi memang waktunya tadi ideal ya 5 menit. Kalau untuk hanya tebalnya seperti ini. Jadi sudah cukup ideal. Ini sudah benar-benar kering ya. Mau kita gesek-gesek pun ini udah nggak. Nggak akan lepas lagi lemnya. Karena ini sudah terbetul kering. Oke. Nah selanjutnya ini kan untuk LCD sudah selesai. Kita jumper fleksibel LCD sekarang. Sekarang coba kita lanjutkan lem di ini ya. Jalur. Di jalur. Kita lem di jalur. Susah saya. Tentu kamera langsung saya deketin aja. Jadi ini tadi yang maksud saya. Saya letakkan lemnya di plastik yang sedikit ya. Nah sekarang kita lem di jalur. Nah ini dia contohnya. Saya. Menjumper sebuah jalur di sini ya. Ini sebentarnya nggak. Ini sebagai contoh. Ini saya sudah letakin di pin. Jadi ini saya kasih lem UP. Di tepatnya di pin yang saya jumper. Atau di jalur. Kabel jumpernya yang di pin PCB. Ini udah. Kemudian. Di sini lagi ya. Sebelah sininya. Apa saya kasih lem UP. Jadi supaya sekalian dia untuk menahan ya. Di jalur. Supaya dia nggak. Nggak gerak-gerak. Nggak main gitu ya. Tapi intinya di tempat pin yang kita. Jumper terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi. Short gitu ya. Nah itu bisa dilihat ya. Ini lem UP-nya. Sudah tertempel dengan rapi. Ini tepatnya. Di. Di jalur PCB-nya. Dan ini untuk penahan ya. Bisa juga kita kasih di sini ya. Sedikit ya. Di atas. Ais. Gak apa-apa. Dikit aja. Nah ini yang penting. Intinya. Sudah tertempel dengan rapi. Sekarang kita lanjut. Untuk. Ngeringkan ya. Kita hidupin center UV-nya. Oke. Langsung kita. Timpain aja. Seperti ini ya. Kita mulai dari sekarang. 5 menit ya. Berarti nanti di angka 10 ya teman-teman sekalian. Oke kita skip aja ya. Oke teman-teman sekalian ini sudah di menit ke 10. Jadi sudah 5 menit ya. Sudah 5 menit. Coba kita cek. Kita matikan dulu lampu UV-nya. Sekarang kita cek. Apakah benar-benar sudah kering ya. Ini dia. Oh sorry. Ini. Buat saya kering. Nah. Itu saya kering. Sudah kering. Sudah keras ya. Mantap nih. Jadi ketika kita kikis pun ya. Nggak ini lagi. Nggak lembek lagi. Nah. Kalau ini lepas ya. Karena dia nggak ada ininya ya. Nggak apa-apa. Ini berarti kurang kering tadi ya. Bagian dalamnya masih kurang kering. Tapi intinya seperti itu ya teman-teman. Yang bisa dikelihatkan ini sudah kering. Sudah kering. Kalau memang butuh lebih kering lagi bisa. Kita lebih lama ya. Mungkin sekitar 10 menit ya. Tapi intinya seperti itu tadi teman-teman ya. Proses untuk penggunaan center UV tadi. Seperti itu. Jadi. Kita bebas ya. Menggunakan cahayanya. Tapi. Saya fokus di cahaya. Satu cahaya aja yang pertama. Dan kebanyakan teman-teman menggunakannya cahaya. Satu cahaya aja ya teman-teman sekalian. Jadi. Proses pengeringannya. 5 menit ideal. Sudah ideal ya. Dan. Kalau memang membutuhkan. Apa. Lebih ini. Yang maksimal. Mungkin ya bisa sekitar 10 menitan lah ya. Kayak tadi sebenarnya. Masih belum kering total ya. Walaupun sudah 5 menit ya. Dan. Kalau di fleksibel. Dari CD tadi. Sudah oke. Sudah kering benar-benar kering. Nah. Cuman kalau kita gini kan dia tetap bakalan lepas. Nah. Ya. Seperti itu teman-teman. Memang kalau untuk lem ini. Tidak. Apa namanya. Kalau. Tetap kita kikis pun dia pasti. Bakalan terangkat gitu ya. Jadi. Kekuatannya itu ya. Cukup hanya untuk melabisi. Melabisi ya teman-teman. Tapi kalau juga kita kerek. Dia bakalan ngancur lagi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Semoga perangkat sharing kali ini ya. Cara menggunakan center UP. Semoga perangkat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam. Saya serbis. Sampai jumpa di video saya.